Kelompok Lebanon Hezbollah akhirnya mengonfirmasi kematian pemimpinnya Hassan Nasrallah pada Sabtu 28 September 2024. Sebelumnya militer Israel lebih dulu mengklaim telah menewaskan Nasrallah dalam serangan di Beirut. Seiring dengan kabar kematian Nasrallah, televisi milik Hezbollah menayangkan ayat-ayat Al-Quran. Meski Nasrallah tewas, namun hal tersebut tak menurutkan langkah Hezbollah untuk mendukung Gaza dan membela rakyat Lebanon. Diketahui sebelumnya IDF melancarkan serangan di Dahyeh, Beirut pada Jumat 27 September 2024 malam dengan menjatuhkan 10 bom. Militer Israel mengatakan serangan yang diberi nama Orde Baru tersebut menargetkan markas bawah tanah milik Hezbollah yang jadi tempat tinggal. Mereka kemudian mengklaim telah menewaskan Nasrallah dan pemimpin tinggi Hezbollah lainnya, Ali Karaki beserta komandan lain. Adapun serangan dahsyat dari Israel di Dahyeh meninggalkan kawah sedalam 20 meter. Selain itu banyak bangunan di pinggiran selatan Beirut yang jadi markas Hezbollah selama bertahun-tahun turut hancur. Selesai serangan Israel, Nasrallah dilaporkan tak bisa dihubungi. Sempat pula dilaporkan bahwa Nasrallah selamat dari serangan Israel tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!